Setelah mantan Ketua KPK Agus Suraharjo mengungkap pernah dimarahi Presiden Jokowi gara-gara kasus Setia Novanto, kiri mantan Menteri ESDM Sudirman Said juga memberikan pengakuan yang sama. Jurubicara Anies Baswedan itu mengaku pernah dimarahi Jokowi saat melaporkan kasus Setia Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Kebarahan Presiden Jokowi terjadi saat Sudirman Said masih menjadi Menteri ESDM. Sudirman Said mengaku dirinya dipanggil ke istana lantaran melaporkan Setia Novanto atau Setnof. Jokowi marah lantaran melaporkan Setnof ke MKD terkait dengan kasus papamintas saham. Dalam kasus papamintas saham, Setnof diduga mencatut nama Presiden Jokowi untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Dua pekan setelah laporan Sudirman dilayangkan, Setnof menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Kemudian dua tahun setelahnya, Setnof ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi EKTP. Sudirman Said mengatakan bahwa ia ditegur keras oleh Jokowi lantaran melaporkan kasus itu ke MKD. Bahkan Jokowi menuduh Sudirman Said dikendalikan oleh dalang yang menyuruh melaporkan Setnof. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.